Mungkin menurut saya yang soleh hati tidak cantik Salah, saya tidak mau Wah itu rugi saya Kalau pilih itu Saya pasti pilih istri yang cantik Walaupun tidak soleh hati Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kita kembali lagi di program Mengaji Kitab Tentunya bersama Kiyai Imam Sutaji Selaku Ketua Lembaga Dakwa PCNU Semenang Dan pada episode ke-6 kali ini Kita akan membahas terkait Filbina atau awal mula dari pernikahan Dan tentunya Masih dengan sumber yang sama Dari Kitab Kuratul Ayat Assalamualaikum Kiyai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Di episode ke-6 Alhamdulillah 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 Nah kemarin kita sudah membahas banyak sekali ya Terkait jadualan pernikahan Terkait hukum pernikahan juga Dan juga kita sudah menjawab 2 pertanyaan Dari Jumur Tenggara juga ya Dan sekarang kita akan membahas terkait si Albina Apa itu benar ya? Ya Albina Bisa langsung saya sampaikan ya Jadi pada episode yang ke-6 ini Kita akan bicara tentang Albina Apa itu Albina? Jadi disini Musonib menyatakan bahwa Begini Jadi Bina disini adalah Sebuah bab yang menerangkan secara khusus Tentang Kapan Masuk suami itu bisa Memulai Apa namanya Mohon maaf bahasanya agak Bisa menggauli istrinya Melakukan hubungan biologis Kemudian apa yang harus dia Jauhi Kemudian apa yang Yang lebih utama Yang dilakukan Terus Walimahnya kapan Bama itu lah bufil walimah Kemudian apa juga yang harus dilakukan Dalam walimahnya Kemudian apa yang harus dihindari Waktu Waktu duful Ketika berhubungan intim Apa yang harus dijauhi Kemudian Tata keramanya juga Dan cara-caranya Seperti apa Ini disebutkan Mungkin dari pertama ya Dari awal-awal banget nih Terbaik Waktu Akad nikah Itu biasanya Dianjurkan pada waktu Kapan Kalau disini Akad nikah itu Kalau bisa malam hari Disini Disebutkan Likau lih salam salam Zipfu Ara yisakum layla Do'atimu Duhan Jadi Pertemukanlah Jadi Dua mantan itu Pada malam hari Kemudian Wa'atimu Duhan Artinya Walimahnya itu Di Di waktu pagi Jadi Pernikahannya Di waktu malam Kemudian Apa namanya Walimahnya Di waktu Selain dari itu Masalah bulan Terserah Terserah Lakin Yustahabbu Shawwal Khilafani Lima Zama Minal Juhal Karah Yatel Addi Waddukul Fil Muharrab Ini Yang paling Sunnah itu Dianjurkanlah Bulan Shawwal Saya sendiri Nikatnya Bulan Shawwal Saya nikatnya Di bulan Shawwal Yang gak tahu Itu Urusan Mbak Shirley Pokoknya Gak tahu Ini Urusan Mbak Shirley Yang Pokoknya Bulan Shawwal Itu Yustahab Khilafan Lima Zama Ini orang Juhal Awam Istilahnya Ini mengatakan Gak boleh Makruk Bulan Shawwal Fa'an Aisyah Radiyallahu Anha Kualat Ini Radis Dari Sayyidah Aisyah Dari Dari Sayyidah Aisyah Kualat Tazaw Wajani Rasulullah Sallallahu Wabana Nabi Fishawwal Fayun Nisa Rasulillah Sallallahu 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 Kanat Akhda Akhda Indah Ini Ini Maksudnya Rasulullah Itu Mengawili Saya Pada Bulan Shawwal Dan Dia Memulai Dengan Saya Bulan Shawwal Itu Fayun Nisa Rasul Maka Wanita Istri Mana Istri Yang Mana Dari Rasul Sallallahu Yang Itu Lebih Beruntung Daripada Saya Akhda Indah Mindi Lebih Dicintai Oleh Rasul Lupa Waktu Itu Kan Begini Ceritanya Siti Aisyah Itu Adalah Istri Rasul Allah Satu Satunya Istri Rasul Allah Yang Diker Yang Perawan Nah Ini Cerita Lepas Dari Jadi Begini Pernah Dulu Ini Ceritanya Lucu Biasa Rasa Cemburu Itu Memang Ada Karena Rasul Allah Begini Semenjak Ditinggal Siti Khutija Siti Pertama Beliau Ini Adalah Seorang Janda Tapi Kasih Sayangnya Luar Biasa Pengorbanan Dari Saking Cemburu Siti Aisyah Sampai Cemburu Saking Sayangnya Rasul Allah Siti Khutija Siti Sampai Cemburu Sampai Terhadap Anak Beliau Putri Beliau Yang Namanya Siti Fatima Siti Fatima Ini Putri Rasul Allah Dengan Siti Khutija Itu Sampai Bilang Siti Aisyah Terima Tentang 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 Terima Tentang Tentang Raya Rasulullah Dhe begini-begini Mbak Aisyah begini-begini-begini lalu pajakkan Rasulullah kenapa kau tidak menjawab katakan bahwa ibu saya adalah wanita janda yang berhasil dikawin oleh Rasulullah dan Rasulullah dalam keadaan berjaga jawabnya kan begitu nah ini dibalik ya nah ini agak melebar pembahasan tapi ini kan cerita yang insyaallah sangat lucu dan bisa dijadikan ibrah bagi kita bahwa rasa sayangnya istri sama suami suami sama istri itu memang luar biasa nah kemudian juga Mbak Mbak Sherly ini dalam kitab ini jadi memang Siti Aisyah ini senang sekali apa namanya gimana ini cara mengungkapinya saya jadi waktu itu melakukan hubungan biologisnya Rasulullah dengan Siti Aisyah itu ya bulan sawal lah kira-kira begitu soalnya kan takut ini soalnya Rasulullah saya khawatir ada bahasa yang kak kasar mencanggolang nah wakan Sallallahu Alaihi Wasallam yastahid bun nikah fi Ramadan salallahu Alaihi Wasallam menganjurkan nikah itu pada bulan Ramadan justru menikahnya di bulan Ramadan seperti seperti pembahasan pertanyaan yang kemarin iya menikahnya bulan Ramadan tetapi kimpinnya dengan misi yang hari bulan Ramadan gitu loh maksudnya ini ada hatisnya tapi kalau masalahnya untuk zaman sekarang ya ya kalau misalnya mengadakan akat pada bulan Ramadan pasti nanti ada omongan lah ya ada omongan lah masa wala limahnya pagi kalau wala limah wala limahnya pagi ya enak itu ya ya gitu kira-kira untuk sebenarnya untuk persiapan dari menikah ini sendiri apa saja yang mungkin sudah diatur di dalam syariat apa saja sih yang harus dipersiapkan ya dalam kitab ini secara jelas saya tidak menemukan langsung apa yang dipersiapkan cuma bahwa menikah ini ini adalah upaya menemukan apa namanya keserahsia dalam hidup dimana pada episode-episode sebelumnya juga saya mengatakan disinilah kebenaran seseorang di uji jadi ada kata-kata nih bahwa ketika kita sudah menikah kita tidak bisa memaksakan jadi jangan paksakan kenyataan itu satu karena keindahan itu memang terletak pada perbedaan kita dengan istri pasti berbeda oleh karena ya kebenaran yang sepihak itu mbak adalah racun yang terasa stroberi makanya kebenaran oleh karena apa yang harus dipersiapkan dalam pernikahan ya kita harus mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan kenyataan matua misalnya misalnya ya itu harus dipersiapkan tapi yang jelas kuncinya disitu jangan paksakan kenyataan itu satu karena keindahan itu terletak pada perbedaan dan untuk selanjutnya terkait sebab dari awal mulai dari pernikahan ini sendiri tuh setelah yang diatur dalam sebab ini setelah yang diatur itu waktunya itu apalagi guys ya waktu kemudian disini hati-hati juga di sini akbar rahimahu ta'ala nafil bina yata kisi samannya tajam yaum al-arbiya al-akhir bina hadis ada waktu-waktu yang memang juga dilarang nggak boleh dalam kitab ini loh dalam kitab ini konteksnya itu tidak boleh melakukan pernikahan pada hari apa yaum al-arbiya al-akhir minyasyahri setiap bulan hari Rabu terakhir kalau dikenal dalam bulan sofar itu dikenal dengan retu berkasa itu adalah hari nakis katanya jadi melakukan pernikahan di hari Rabu terakhir dan setiap bulannya dapat biasanya menaruh taruh akis banget jadi nanti kalau mau menikah dan mau mengundang saya tolong jangan sampai hari Rabu itu ingat gitu gini ini penting ini ini Jumat mungkin baik ya makanya di sini ada di Jumat ini ada makanya saya lanjutkan ya nah fi syahri yaw manaksin mustamir ini termasuk ya hari nakis ya boleh terus di sini ini yang harus dihendari memang benih pun urusan pernikahan lebih-lebih dalam pernikahan jadi mohon bisa ada repu terakhir dan berbulan itu itu jangan sampai 5 tahun makanya ini mas gue ya ini untuk teman-teman makanya mohon repu terakhir saya sampai melesaro saya melek rapi jadi sering ketongon katanya sih begitu repu terakhir ini nah begini nah begitu maksud saya nah kemudian was safaru dan termasuk juga melakukan perjalanan pada hari itu gak boleh bukan apa sih ini ya wawar susyajar misalnya juga mentamna gak boleh apalagi namang kacang tombu kacong ini sangat gak boleh ini yang gak boleh haa okay silahkan ada yang ditanyakan lagi berarti mungkin kalo misalnya salim mau menikah nih qa'i udahandersinaya awal mungkin oh jadi nih kan ya sama siapa udah enggak semoga mendapatkan jodoh yang dunia akhirat mungkin baiknya di bulan syawal dan di hari Jumat mungkin ya disini juga nah disini disebutkan jadi kalau bisa hari-hari di awal bulan ini lebih utama daripada hari akhir terakhir makanya dianjutkan kalau udah mau buat ini bulan-bulan yang terang tanggal muda gitu loh kemudian di sini disebutkan bahwa memulai dalam hal itu terutama dalam peringatan ini ahad itu lebih utama dari semua hari lima ruyaan Sayyidina Ali karamallahu wajha min anna allaha azzawajalla ibtada'a fihi khalqas samawati wal ardi disini Sayyidina Ali bersabda bahwa kenapa hari ahad itu lebih utama karena Allah subhanahu wa ta'ala memulai di langit dan bumi itu penciptanya hari ahad berarti nanti kalau misalnya tadi mau menikah di bulan syawal kemudian dalam bab yang lain disini bahkan hari sabtu bukan hari ahad ada banyak perbedaan nah disini nah ini hari Jumat maka khat su'ilah sallallahu wajha sallallahu wajha wa yawmu nikahin wa khutbatin aib maka hafi adam hawwa alaihi sallam jadi begini kenapa hari Jumat karena disini nikahnya itu dulu Nabi Adam dinikahkan pada hari Jumat maksudnya kenapa hari Jumat karena nikahnya Nabi Adam pada hari Jumat dengan Siti Hawa kemudian Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha juga cerita yang luar biasa itu cinta yang puluh tahun itu sebenarnya dalam cerita itu luar biasa Mbak Seri ketika Nabi Yusuf di kunci pintu dengan Mbak Zulaikha itu sebenarnya Nabi Yusuf juga mau walau la anru'a gurhana rabbi tapi karena dia melihat kekuasaan Tuhan Jumat lebih takut untuk berbuat yang seperti itu dia mau jadi itu sudah jelas orang laki-laki melihat wanita cantik pasti sih begitu juga wanita lihat laki-laki ganteng pasti suka itu tujilah nggak bisa dibohong karena itu fitur nah persoalannya hari ini saya akan pernah ditanya Hai sambian ini mau wanita yang cantik tapi tidak soleha saya ditanya atau soleha tapi tidak cantik kalau Mbak Seri pilihnya mungkin yang soleh-soleh lagi enggak enggak kalau istri kalau ini cuma pendapatlah buat saya mungkin menurut Seri yang soleha aja tidak cantik salah ada mau wah itu rugi saya kalau pilih itu saya pasti pilih istri yang cantik kalau enggak soleh kenapa kalau enggak soleh saya bisa didik bisa saya doakan dan cantiknya tanpa harus saya doakan karena dia sudah cantik dan itu kebutuhan psikologi tapi kalau saya milih wanita yang soleh tapi enggak cantik nampaknya cantik istri saya ya Allah enggak iya 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 makanya kalau anda disuruh milih wanita laki-laki soleh tapi tidak ganteng anda ganteng tak ada soleh yang soleh jangan ikut-ikutan saya tidak yang soleh karena kan laki-laki yang meruntut perempuan perempuan punya hak memilih kalau saya positif kalau saya pilih yang cantik apalagi syukur-syukur cantik dan soleh itu loh tapi kan yang sekarang Oh iya cantik itu wah luar biasa halo halo oke jadi itu kemudian eh jadi hari Sabtu Jumat bagus ya ya itu Mbak Selig berarti banyak pendapat sebenarnya banyak pendapat terbetul kita yang milih ya coba hanya saja mungkin lebih baik tidak mengambil di hari lagu kasar istilahnya nah dan untuk kat lagi kan kayaknya menyampaikan bahwasannya kita ini tidak hanya berbicara terkait di waktu-waktu awal pernikahan ya mungkin untuk waktu-waktu untuk melakukan penghubungan biologis itu waktu kapan saja mungkin ada waktu yang memang dilarang atau bagaimana kita ya dalam kitab ini tadi jelas jadi kalau bisa hari ini ya kemudian di awal bulan bulan-bulan yang terang gitu loh kakak serah tanggal muda tapi itu pun ya menunggu kalau lagi enggak bertemu tapi mudah-mudahan suami yang baik dan pasti ketemu dengan istri ya amin insya Allah nanti akan ada perkataan bahwasannya kita itu akan berjalan dengan cerminan biologis ya soleh ke soleh peranian baik itu pasti dulu nah untuk mungkin dari tata kerama ataupun apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan berhubungan biologis itu mungkin sudah diatur dalam kita oh ada tapi nanti ada babnya di belakang lebih licin nanti di belakang ya ada di belakang nanti bukan di sini nah ada di sini nah ini babnya ada biljima ini nanti ada jelas masih panjang masih panjang itu maksudnya jadi akan dibahas di episode-episode berikutnya insya Allah berarti tentunya yang paling penting ketika kita itu akan meragukan bahwa limahan atau mau menikah itu yang paling penting adalah menentang dari psikologis kita ya Kyai ya persiapkan psikologi karena mungkin ditakutkan ketika psikologis kita itu tidak memadai lah tidak kuat lah itu nanti mungkin bisa saja akan menimbulkan gangguan-gangguan pernikahan seperti di episode sebelumnya ya Kyai jelas jelas mungkin semoga buat teman-teman yang akan melaksanakan pernikahan nih di bulan insya Allah oke semoga semoga kalian senantiasa selalu diberikan keberkahan ya Kyai amin amin mungkin sudah cukup ya Kyai untuk bisa belajar 6 kali ini atau mungkin Kyai akan memberikan salah satu kuat sepatutnya atau kuat sepatutnya dua kata oke ada kebahagiaan seseorang itu sebenarnya memang ditentukan dari awal tetapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika manusia merasakan nikmatnya pernikahan maka disitulah sebenarnya kebahagiaan yang hak ketika seseorang sudah hilang kebahagiaannya maka sebenarnya orang itu pantas dikatakan mati oleh karenanya kebahagiaan itulah yang membuat diri kita menjadi orang mati oleh karenanya bahagiakan diri kita dan bahagia itu tidak pernah datang kecuali kita datang terima kasih ya mungkin teman-teman itu saja dari Sarli dan juga Bapak Kyai Ima Sutraji terkait Albina atau awal mula dari pernikahan mungkin buat kalian yang masih ingin bertanya ataupun ada yang masih belum dimengerti bisa sampaikan di kolom komentar di bawah ini ya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini semoga video ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh